Hai saya Billy kali ini saya akan mengoperasikan snack yang sudah lama sangat terkenal dengan nama Mie Liddy. Mie Liddy merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang sangat populer pada tahun 90an. Mie Liddy ini adalah mie yang dibentuk seperti liddy, kemudian goreng, dan negeri bumbu. Baiklah ini beberapa Mie Liddy yang saya tip. Oke yang pertama Mie Liddy Crush harganya paling murah Rp3.000. Kemasannya plastik bungkus tipis, desainnya simple, ada 13 varian rasa, dan tidak ada berat bersih sama komposisi yang tertulis. Kedua bernama Liddy Q di harganya Rp6.500, kemasannya plastik silinder, desainnya biasa banget cuma tikon, ada 12 varian rasa. Komposisinya tertulis ada minyak goreng, tepung terigu, dan bumbu. Yang ketiga ada Mie Nyerese Hot, harganya Rp8.000, kemasannya plastik bungkus, yang agak tebal, desainnya sangat unik karena lukus sohot seperti PHD dan lambang. Orang kepedesan yang keluar api, berat bersih 60 gram, komposisinya ada tepung, terigu, garam, penyedap rasa minyak lapa. Yang terakhir ada Mie Liddy Ocean, harganya Rp11.500, desain simple dan klasik terlihat premium, kemasan plastik silinder, 10 varian rasa, berat bersihnya 140 gram, komposisinya terigu, minyak lapa, air, dan bumbu. Halo semuanya, pertama gue bakal nyoba Mie Liddy Crush. Kali ini gue bakal nyoba rasa sapi panggang, ayam panggang, ayam panggang, dan super pedas. Super pedas! Apa sih gue? Dari aromanya ada seperti Mie Liddy biasanya, langsung aja kita makan. Rasa bumbunya berasa awal-awal, akhirnya berasa, ayam panggang, berasa aja, berasa aja sapi panggangnya. Ayam panggang! Awalnya berasa aja, ayam panggangnya, kita lihat sapi panggangnya, berasa dikit-dikit aja. Mie Liddy-nya oke, pokoknya dia rasanya langsung-langsung hancur, langsung hancur aja. Kali ke, hancur. Kali ke, hancur. Kali ke, hancur, hancur. Super pedas! Sebenernya dari Mie Liddy itu menurut gue yang paling penting adalah ketika dia sangat-sangat pedas. Oke, aromanya seperti Mie Liddy. Super pedas. Aromanya enak. Nggak pedas, ini pedas sebenernya. Cuma, ini kan Mie Liddy, jadi nggak terlalu nempel dia. Ini gue nggak kepedesan, jadi ini nggak super pedas. Harusnya namanya cuma pedas. Liddy-Q. Gurih dan ternyia. Rasakan bedanya. Mie Liddy-Q. Keres! Oke, oke. Ternyia ini yang paling lucu rasa coklat. Gue nggak nemu. Ah, coklatnya. Gue beser rasa keju dan super pedas. Oke, kita coba sekarang yang keju. Oke, coba. Oh, no. Kurang, kurang. Mie-nya kurang. Hmm, oke. Enak, kurang. Mie Liddy dikres tadi. Mie Liddy jauh, lebih enak banget. Dia pedain. Super pedas. Hmm, hmm. Gue suka banget rasa. Rasa dia buat pedasannya. Enak. Tapi tetep mie-nya kurang suka. Lalu bumbunya gue suka. Kurang lebih sama kesukannya seperti Mie Liddy kres. Mie Nyeri. Mie Nyeri. Mie Nyeri. Mie Nyeri. Jadi tulisan lingkaran ini sehah Cetot. Bandung Snack Family. Yang paling beda adalah dia punya rasa yang Indonesia banget. Lagi ada rasa rendang. Itu aja. Gue beli yang rasa rendang. Pastinya. Dan juga rasa sambal lado. Sambal balado. Dan juga pastinya apa? Extra pedas. Coba pertama kali gue bakal coba yang rasa sambal balado. Oke. Bumbunya biasa aja. Bumbunya dingin lagi. Masuk beberapa pedasnya. Mie Liddy kres. Hmm. Gue lebih suka Mie Liddy kres. Mie Liddy nya. Dipanding sama Mie Nyeri ya. Mie Liddy nya lebih tipis. Mie Liddy so hot dia lebih tebal. Untuk bumbu. Ya, biasa-bias aja. Oke. Kedua gue coba rendah. Saya kayak Indomie goreng rasa rendang. Dia berminyak. Dan pertama kali gue gak pernah nemu. Mie Liddy itu berminyak. Hmm. 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 Ini bener-bener enak. Oke. Terakhir Mie Nyeri. Extra pedas. Pai penting. Prusial. Jumput. Wow. Ini baru namanya Extra Gas. Gue suka banget Mie Liddy pedas ini. Makanya namanya so hot. Gue bakal coba Oisin. Gue beli yang pedas banget. Dan keju special. Oisin ini mengaku sebagai best Mie Liddy. Gue suka sama desain gambarnya kena di klasik. Oke. Karena gue mau coba yang rasa. Pakai keju dulu. Aromanya. Mie Liddy banget. Gak keju banget. Mie Liddy nya alot. Makanya gue lebih suka mie nya. Mie Liddy Crush. Kurang dirasanya tuh. Sekarang coba Mie Oisin yang beras banget. Gak ada rasanya. Tuh. Yang paling terburuk untuk. Extra pedas adalah. Mie Oisin ini. Yang serah. Nyenak. Nyenak. Amda. Oke ini waktu untuk menyilai. Milih dimana. Yang paling mantep. Yang paling favorit. Yang paling enak. Setelah kemasan. Yang paling keren. Yang paling keren adalah ini. Kemasan Binyere. Kenapa? Karena dia. Kalau dari persegi plastik. Mendingan gambarnya. Plastik tebel. Dan juga desainnya. Lucu nih. Yang kedua. Kemasannya. Yang gue suka adalah. Mie Oisin. Kemasannya bagus. Kebel. Dan juga desainnya yang klasik. Seperti ini. Sekarang. Kita menentukan. Mie Liddy yang paling favorit. Untuk kategori. Extra pedas. Pastinya adalah. Binyere. Minyere. Ekstra pedas. Sama kedua. Bidikyu. Super pedas. Dan terakhir. Yang paling beda. Yang paling. Gak pernah gue lihat adalah. Minyere juga. Rasa rendang. Jadi dari semua ini. Yang paling enak adalah. Minyere. Oke. Sekian buat. Tentang Mie Liddy. Episode pertama. Jadi. Saya Kingu. Ciao. 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 Ciao.